Desakan untuk mengungkap secara terang oknum pelaku pungli di internal Kejari Madiun juga datang dari Lembaga Masyarakat Antikorupsi Indonesia. Bahkan pihaknya sudah menarjunkan tim untuk menelusuri siapa saja korban oknum tersebut. Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tidak menampik bila mana ada oknum bawahannya yang berulah. Sorotan adanya dugaan pungutan liar di tubuh institusi Korps Adiaksa Kejari Kabupaten Madiun datang dari elemen Lembaga Masyarakat Antikorupsi Indonesia. Sekjen Masyarakat Antikorupsi Indonesia Maki Komariono mengatakan telah menurunkan tim untuk menelisik dugaan pidana yang dilakukan oleh oknum APH di Kabupaten Madiun itu. Komariono menduga tindakan pungli yang dilakukan oknum APH tersebut bisa dikatakan berupa ancaman. Berdasarkan informasi yang dihimpun saat ini tim Maki telah menelusuri para korban yang merasa diperas atau dipungli oleh oknum aparat penegak hukum tersebut. Dan menurunkan tim di Kabupaten Madiun dikarenakan kita sendiri ada informasi bahwasannya ada dugaan-dugaan bahwasannya terjadi tindak pidana yaitu punglinya. Bisa dikatakan pungli juga bisa dikatakan masalah karena ini ada ancaman, ancaman yang berupa pidana dan sebagainya. Ini informasi yang kita dengar seperti itu gitu loh. Jadi dari tim kami sendiri ke sini masih menelusuri siapa orang-orang yang merasa diperas ataupun dipunglikan gitu loh. Sementara itu Kepala Kejari Kabupaten Madiun Andi Irfan Syafruddin tak menyangkal apa yang menjadi dugaan Maki. Bahwasannya ada oknum internal yang berulah. Namun sampai saat ini Kajari belum bertemu langsung dengan pihak Maki maupun berkoordinasi terkait temuan dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Kami tidak menampik bahwa ada dugaan itu yang disampaikan pula oleh pihak Maki. Namun sampai saat ini kami dari pihak Maki sebenarnya belum bertemu langsung apa sih sebenarnya yang menjadi fakta-fakta. Kami berharap bahwa teman-teman Maki mendukung juga program kerja yang ada dikejaksaan. Mungkin dengan jalan kita berkoordinasi berkomunikasi mungkin lebih bisa membuka apa sebenarnya yang menjadi masalah kalau memang ada yang menjadi kecurigaan dari mereka. Kami membuka ruang selebar-lebarnya untuk bisa memberikan pelayanan hukum yang baik untuk Kabupaten Madiun. Kalau memang itu ada dugaan nanti kita lihat bagaimana proses untuk penuntasan dari permasalahan tersebut. Diketahui Maki sengaja turun ke Kabupaten Madiun karena masalah ini menyangkut masalah APH. Saat ini institusi kejaksaan dari tingkat pusat sedang melakukan bersih-bersih oknum pejabat nakal di bawahnya.